Ini kayak mau bikin masalah sama saya Coba saya datangin orang yang berani apa enggak Tangan saya udah gatel ini sama si mama sekalian Saya baru kali ini tahu pondoknya Gus Citris Saya baru kali ini Baru kali ini saya tahu pondoknya Gus Citris Meminta klarifikasi dari Gus Citris Tapi enggak pernah ada jawaban Kelasengan saya Jangan membela beliau Mau tarung ilmu ayo Mau baca-bacaan ayo mau bagaimana ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wa syukurillah wa nimetillah Walaukala walaukwataillabillah Saudara-saudaraku semuanya Malam ini saya mau mendatangi si mama sekalian Yang ada di pondoknya Gus Citris Ini si ketoprak ini Tukang ketoprak ini Tukang settingan ini Tidak mau bikin masalah sama saya Coba saya datangin orang yang berani apa enggak Tangan saya sudah gatel ini Sama si mama sekalian Tukang lutruk ini Yuk kita berangkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wa syukurillah wa nimetillah Walaukala walaukwataillabillah amaba'at Saudara-saudaraku semuanya Subscriber lover dimanapun berada Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Mendapatkan rezeki yang berkah Barokah berlimpah dan selalu bertambah Bisa untuk beribadah Bisa untuk pergi ke Mekah ke Madinah Keluarga paja dengan semuanya Syakinah mawadah warahmah Dan mendapatkan keturunan yang soleh dan soleh Amin ya robbal alamin Dan semoga semua saudaraku yang belum menikah Segera bisa menikah dan mendapatkan Jodoh yang soleh maupun yang soleh Amin ya robbal alamin Saudara-saudaraku semuanya Malam ini saya sedang melakukan perjalanan Untuk bersilaturahmi Untuk datang ke rumahnya Ke pondok Giyu Atau ke pondoknya Gus Idris Al-Marfubawi Saya datang ke sana Dengan niat untuk menyambungkan tali silaturahmi Karena siapa yang menyambungkan tali silaturahmi Insyaallah akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan saudaraku semuanya Ada beberapa hal juga yang ingin saya tanyakan langsung Kepada beliau Terkait dengan apa yang telah beliau lakukan Ketika saya ketika itu sedang menghadapi sebuah ujian Sedang mendapatkan fitnah yang luar biasa Sesama spiritual yang harusnya bersatu Tetapi ketika itu saya melihat Gus Idris membuat sebuah video Klarifikasi Yang beliau pada intinya Menyudutkan saya Atau lebih tepatnya menurut saya pribadi Entah itu Dilakukan Gus Idris dari hati atau tidak Yang jelas itu menurut saya Menyudutkan ilmu hikmah Bagaimana tidak beliau menyampaikan di Channel Youtubenya Bahwa sesuatu hal yang goib itu Tidak bisa Dinyatakan Atau didohirkan Lalu bagaimana Kisah Nabi Suleiman alaihi salam Ketika dengan Ratu Pilkis Ketika Baginda Rasulullah Disihir dan sebagainya Itu kan ada Ada sejarahnya Begitu Jadi saya juga ingin meminta klarifikasi Disini saya tidak marah Tetapi Saya hanya ingin menasihati Berbeda ya Karena banyak yang berkomentar Di kolom komentar di Youtube saya Menyampaikan Saya jangan marah-marah Saya tidak marah Bahkan saya datang ke tempat beliau ini Karena rasa kasih sayang saya Karena rasa kasih sayang saya Sehingga saya ingin meluruskan Dengan apa yang telah beliau sampaikan Jangan sampai hanya mencari aman saja Mohon maaf saya sampaikan Jangan hanya mencari aman Tetapi namanya berjuang itu Harus telah berkorban Bukan berarti kalau Satu temennya diserang Lalu dengan gampangnya Mengatakan Bahwa hal semacam itu Tidak ada Itu menurut saya Tidak tepat Kalau hal semacam itu Termasuk salah satunya Disana Saya lihat di Channel Youtube-nya Sedang ada Mama Sekarri Mama Sekarri ini orang yang saya hormati Beliau juga saya takdimi Tetapi Di beberapa Postingannya Beberapa komentarnya Di video-videonya Beliau mengatakan Bahkan ketika saya mengalami Sebuah kegoncangan Atau majedub Kata Kiai saya Atau bahkan ada yang menganggap gila Itu beliau mengatakan Di media sosial Kalau Itu semuanya adalah Settingan Atau hanya untuk mencari viewer Sampai segitunya Tidak ada empati Sama sekali ke saya Jadi Ya silahkanlah Kalau beliau membuat settingan Membuat ketopraan Ya silahkan Itu urusan beliau Tetapi jangan sampai Apa yang beliau lakukan Beliau juga tuduhkan kepada saya Jadi disini Saya ingin datang Meminta klarifikasi Kepada beliau Dengan sebenar-benarnya Jangan hanya mencari viral saja Seperti itu Ketika kemarin saya tanya Mana Telangkapannya Tidak ada Makanya terpaksa Saya harus datang Saya temui Karena sudah berkali-kali Saya minta klarifikasi Ke Gus Idris Tidak dikonfirmasi Dan Saya pun Alhamdulillah Datang kesini Sudah ada WA Saya sudah berkomunikasi Dengan Gus Idris Saya sudah berkomunikasi Dengan memaskarnya Jadi saya tidak ujuk-ujuk Datang ke rumah orang Tidak Saya sudah ada komunikasi Saya mohon izin untuk datang Dan saya dipersilahkan Makanya Saya ini datang Tapi Masalah nanti bagaimana Itu semuanya Saya pasarkan kepada Allah Yang jelas Saya datang Yang pertama Saya sudah minta izin dulu Dan saya niatnya baik Untuk Meminta klarifikasi Kesana Ikuti perjalanan saya Dan mohon doanya Semoga semuanya Semuanya bisa terang-benderang Jangan hanya Mencari keviralan saja Jangan sampai hanya nyinyir saja Menjatuhkan orang Lalu Dengan mudahnya Biasa-biasa saja Tidak diselesaikan Saya ingin ada penyelesaiannya Mohon doanya Selalu berpegang teguh Kepada tali Allah Jalankan sholat Amalkan sholawat Berbakti kepada orang tua Baik kepada sama Dan cinta kepada negara Tidak ada orang hebat Tidak ada orang sakti Orang yang hebat Orang yang sakti Itu adalah orang yang sabar Kesaktianmu adalah Kesabaranmu Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Mohon doanya Semuanya Kita Jalanan ke Tempat jagung citris Ini kita sudah Sudah dekat Insya Allah Itu pondok beli Itu ya Itu pondok beli Nah Pondoknya di pinggir jalan ya Saya baru kali ini Tahu pondoknya aku citris Saya baru kali ini Baru kali ini Saya tahu pondoknya aku citris Ternyata pondoknya Lumayan besar ya Bagus ya Terbiasalah pokoknya Kita sudah sampai ini Di pondoknya aku citris Allah Mas'u'ala Su'idina Muhammad Wa'ala Su'idina Muhammad Ini pondoknya aku citris ya Besar Besar Bagus Assalamualaikum Wa'alaikumsalam Waalaikumsalam Kocitrisnya mana? Kocitrisnya dimana? Beliau lagi di atas Di mana beliau? Di atas Lagi istirahat beliau Bukannya tadi saya sudah WA sama beliau kalau saya mau datang. Kalau hal itu saya enggak tahu lagi Gus. Gimana sekarang beliau? Ada di atas Gus. Kamen siapanya? Saya temannya Radit. Temannya? Masih enggak kenal saya, Radit Ana. Ada perlu apa ya Gus ya? Sudah terhormat ya kan? Iya. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke beliau. Apa itu Gus? Ya nanti saya selalu santri untuk naikkan. Yang pertama beliau bilang di channel Youtubenya itu waktu saya ada masalah dengan si Badut Merah katanya hal semacam itu enggak ada. Berarti kan beliau menjatuhkan ilmu al-hikmah. Perasaan beliau ini enggak pernah menyampaikan hal seperti itu Gus. Enggak usah membelain beliau. Saya enggak membelain beliau. Saya menghargai... Saya datang ke sini urusannya sama Kusitris. Ya saya tahu. Bukan sama Antum. Ya saya tahu. Jadi Antum enggak usah ikut-ikutan. Tidak usah menunjukkan Gus lho. Yang intinya gini Gus. Gus Idris tidak pernah membelah siapapun. Saya sudah berkali-kali meminta klarifikasi dari Gus Idris. Tapi enggak pernah ada jawabannya. Karena beliau juga lagi sibuk. Banyak acara majelis. Terus tadi jaringan bilang kalau beliau enggak berucap. Sedangkan di videonya saja aja. Yang mana Gus? Di videonya beliau. Saya menunjukkan di sini ya mungkin lah. Ya gini Gus. Saya tegaskan lagi antara permasalahan yang kemarin itu. Intinya Gusnya tidak pernah membelah sama siapapun. Karena beliau ini menganggap semua adalah saudara. Terus maksud beliau membuat kata-kata seperti itu apa? Ya. Kata-kata yang mana dulu Gus? Kata-kata beliau kalau ilmu hikmah itu enggak seperti itu. Tidak ada yang bersifat yang bisa ditahirkan. Sedangkan sejarah Nabi Suleiman dengan Ratu Bilgit saya juga ada. Paham. Sejarahnya bagi Nabi Rasulullah pun juga ada. Andai kata kalau misalkan Gus Idris mengatakan hal seperti itu. Saya mewakili. Saya minta maaf Gus. Ini seperti itu. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya tahu kalau misalkan Gus ini ada permasalahan komplit yang lain. Ya. Bukan dibawa ke sini lah. Intinya kan kalau Gus... Masalahnya bukan saya yang membawa masalahnya ke sini. Gus Idris yang membuat masalah dengan saya. Gus Idris yang pernah sama sekali. Jangan membela beliau kamu. Allah! Jangan membuat... Jangan bela-belain beliau kamu. Tidak usah bela-belain beliau kamu. Tidak usah bela-belain beliau kamu. Beliau itu sudah jelas-jelas menyerang saya. Saya disini menghargai Anto. Iya. Kenapa kamu? Ikut-ikut. Mau main-main sama saya? Baik. Mau main-main sama saya kamu? Tolong, Gus. Kenapa? Tolong, Gus. Ini masih apa ini? Direkam-rekam ini. Saya baru datang. Kenapa direkam-rekam? Jenangan datang buatan sopan. Mau saya hancurkan kamera kamu. Satri. Eh? Mau saya hancurkan kamera kamu. Kontrol. Mau saya hancurkan kamera kamu. Gus. Kalau Gus ada permasalahan pribadi, saya bisa sampai baik-baik, Gus. Eh? Mau main-main kamu sama saya? Tolong, Gus. Tolong. Tolong, Tolong. Jangan, Gus. Kamu enggak tahu masalahnya. Saya tahu permasalahan. Gus Idrinya suruh turun sekarang. Gus Idrin suruh sini. Bagaimana mungkin? Gus Idrin suruh turun. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Siap? Bilang sakit. Tapi harus siapa yang? Harus keluar pelan, Gus. Jangan kayak gini caranya. Bukan masalahnya. Bukan begitu. Beliau ini mengatakan kalau Gus Idrin tidak pernah menyerang saya. Kenyatanya seperti itu. Kamu jangan membela yang salah kamu. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah kamu. Suruh temuin saya. Saya sudah ada di sini. Sekarang saya di sini aja tidak disuruh masuk. Dengar, Gus. Oh, my God. Gus, dengarin saya. Gus, dengarin saya. Sekarang saya datang ke sini aja. Tidak kamu persilahkan masuk. Gus, saya menghargai Antum. Saya menghargai Antum ya. Saya menghargai Antum. Kalau kamu menghargai saya, Gus Idrin suruh sini. Tidak mungkin saya pertemukan Antum. Kalau Antum menghargai saya, Gus Idrin suruh sini. Saya enggak mau. Saya enggak mau. Nanti saya ngomong sama beliau. Tapi caranya baik-baik dong. Saya kurang baik bagaimana. Saya sudah datang. Tuh, sampai kemikian saya. Bukan begitu, Gus. Marah-marah kamu. Di sini saya enggak akan mungkin pertemukan Antum dengan Gus Idrin. Kalau kamu enggak bencong. Kalau kamu benar-benar punya ilmu hikmah, lawan saya. Jangan cuma bikin settingan saja kamu. Lawan saya. Jangan cuma bikin settingan saja. Saya takut dengan Antum. Saya menghargai Antum sebagai seorang pemimpinan. Itu intinya. Sekarang saya tidak minta dihargai sama kamu. Kalau kamu benar-benar punya ilmu hikmah, lawan saya. Gus. Lawan saya. Hei, Allah! Gus, tolong jangan kacik emosi saya. Tidak usah main-main kamu sama saya. Bicara baik-baik. Tidak usah main-main kamu sama saya. Bicara baik-baik. Maju kamu. Kamu muridnya Mama Skaryo. Iya, terlihat. Lawan saya. Guru kamu panggil surah depin saya. Hei, guru kamu surah depin saya. Tolong, tolong. Guru kamu suruh sini adepin saya. Tolong. Guru kamu waktu saya. Saya ada yang adepin kamu sekarang. Sini, maju kamu. Maju kamu. Apa saya? Tolong, tolong. Tolong, tolong. Santerinya Mas Skaryo, tolong dikontrol. Kontrol, kontrol. Hei, nanti dulu. Kenapa? Waktu saya mengalami sebuah goncangan, itu guru kamu bilang saya, katanya bikin settingan. Ada impetnya tidak ke saya? Pernah tidak beliau itu mendoakan saya? Atau bilang tidak, beliau itu jangan bicara seperti itu. Apa itu yang dikatakan spiritual? Sampai ditunggu dari semalam. Suruh sini. Suruh sini. Baik, baik. Suruh sini. Bisa baik. Hei. Tolong, tolong. Tolong. Tolong, tolong. Kalau kamu punya ilmu hikmah. Bus, bukan berarti saya takut sama antum. Saya menghargai antum. Tidak usah slow kamu sama saya. Tidak usah santai sama saya. Tidak usah santai kamu sama saya. Kenapa masalahnya? Tidak terima. Ayo maju sini. Tolong, tolong. Tidak terima maju, maju. Maju sama saya. Maju. Tolong, kita bicara. Tidak usah slow, tidak usah slow. Saya dari TRD di sini. Pernah enggak saya di Sumeru? Enggak. Sekarang gini ya. Bukan berarti saya melarang Anda masuk. Tapi dalam kondisi ini seperti emosi ya. Kalau kamu punya ilmu hikmah, buktikan. Jangan cuma bikin settingan saja kamu. Baik, baik. Oke, yaudah. Kalau itu maunya bus, keluarin ilmu kamu. Saya kelayanin. Kalau itu maunya bus, saya kelayanin. Tapi tolong, kontrol ilmu. Pakai ilmu kamu. Jangan cuma bikin settingan saja kamu. Saya enggak pernah membuat settingan bus. Jangan cuma bikin lodruk saja kamu. Yang buat settingan itu. Orang-orang kayak kamu nih yang menjatuhkan ilmu hikmah itu. Saya enggak pernah menjatuhkan ilmu hikmah itu. Bukan banyak ngomong. Keluarin ilmu kamu kalau kamu punya. Berarti bus menantang saya. Saya bukan cuma menantang kamu. Hidup atau mati, saya siap. Bus, saya menghargai antum. Saya tidak minta dihargai sama kamu. Saya tidak minta dihargai kamu. Paham kamu? Yaudah, yaudah bus. Keluarin ilmu kamu. Keluarin ilmu kamu. Allah! 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 Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Hei. Kenapa sudah-sudah? Hei. Ternyata. Ternyata. Ternyata si boneng itu di sini kamu. Eh. Bawa. Hei boneng. Boneng. Kenapa? Hei. Ternyata kamu masih mau main belakang sama saya. Hei. Kamu sukanya yang belakang-belakang kamu. Hei. Sudah sekarang ini. Hei. Hei. Selur. Selur. Jumlah. 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 Ternyata kamu ngumpet di sini. Ternyata kamu ngumpet di sini. Tolong santri. Setelah kamu kemarin fitnah saya. Sekarang kamu ngumpet di sini. Cari teman kamu. Gus. Cari teman kamu. Ayo. Kita ngomong baik-baik. Kita ngomong baik-baik dulu. Ya. Kita ngomong baik-baik dulu. Tidak dari tadi kamu itu seperti itu. Tuh. Jadi tadi saya ngomong baik-baik. Mana Gus Idrisnya? Tapi dalam kondisi emosi. Mana Gus Idrisnya? Gus Idrisnya mana? Oke. Gus Idrisnya mana? Gus Idrisnya mana? Allah. Biarkan dia puas. Dia sayang lah. Dia sayang lah. Bukan dia. Udah. Satri. Dia sayang lah. Allah. Mas'alim. Mau dulu sama saya kan? Mau dulu sama saya kan? Ayo. Ya. Kamu tahu masalahnya enggak? Ya tapi. Tahu masalahnya enggak? Mertamu tempat Gus. Saya kurang baik bagaimana? Ya mungkin jadangan kalau persiakan ketemu kali Gus. Tapi ampun-antunya caranya Gus. Ampun-antunya caranya Gus. Kamu tahu masalahnya enggak? Kalau enggak tahu masalahnya diam. Kalau enggak tahu masalahnya diam. Masih mau main-main sama saya. Jangan cuma bikin settingan kamu. Saya enggak pernah membuat settingan ya Gus ya. Jangan cuma bikin settingan. Gimana caranya kita ini bersatu Gus. Ya. Dikitauain kita orang Gus. Kalau kita kayak gini Gus. Kenapa kalau dikitauain? Masa seorang guru spiritual berantem mulu Gus? Kalau dikitauain kenapa? Tambah rame. Malahan nama guru spiritual akan rusak Gus. Terus kalau saya diserang saya diam saja. Saya kemarin diam. Tapi sekarang tidak. Andai kata Gusnya memiliki kata-kata yang menyinggun hatinya. Ayo. Yaudah. Anda sudah monggah saya marah loh Gus. Ayo. Saya menghargai antum dong. Ayo. Kalau antum kayak gitu. Saya kelayainan antum. Ayo. Satu tolong jangan kontrol ya. Ayo. Kalau itu memang mau bangun kita layanan kita kita main kan Gus. Mainkan. Jangan cuma bikin settingan aja kamu. Mohon maaf Gus ya. Jangan sudah monggah. Oh. Jangan sudah monggah. Oh. Monggah. Sudah. Mas. Tapi. Aku lemosi. Aku lemosi Gus. Tidak usah banyak kamu. Biam. Tidak. Tidak usah. Tidak usah solo kamu. Tidak usah. Tidak usah solo kamu. Tidak usah. kamu disini kenapa ngerang saya nggak tahunya kamu berdua kamu bisa dikuku bisa diturung nggak pinggir kamu kamu bilang ketika saya mengalami gangguan kamu bilang apa saya cuma cari viewer settingan ada nggak empati kamu untuk mendoakan saya ada nggak empati kamu untuk mendukung saya apa itu yang dimaksud dengan guru dia usah so-soan kamu sama saya usah so-soan kamu maju 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 sudah 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 sabar kalian kalau sudah berdua kan sudah kemih diam, diam, diam jatuh, jatuh jatuh, jatuh, jatuh siapa jatuh, jatuh, jatuh siapa jatuh, jatuh, jatuh sekarang dimana Gus Idris dimana Gus Idris beliau lagi saja, saya sengaja buat seperti ini agar jendangan datang kemari Gus sekarang saya sudah, ayo mainkan bisa lihat, jangan main-main gak adaan Gus Idris itu gak bisa gak usah main-main sama saya gak usah main-main sama saya usah main-main sama saya simak, lihat tenang, coba tolong kontrol, kontrol imusnya kamu memancing anda datang kemari agar anda melihat bagaimana keadaan beliau, kamu kemana sudah menuduh saya terserah saya tidak menuduh, ternyata kamu disini atau jangan-jangan si kongkol sama dia untuk menyerang saya saya pernah menyerang, terus kongkol sama saya main sama dia untuk menyerang saya slow, slow gak usah slow sama saya sekarang mana tuan rumahnya yaudah gini, gini Gus kalau mau ketemu sama Gus Idris yaudah, tolong kontrol emosinya gimana beliau? di atas, lantai 3 tapi tolong, kalau dalam kondisi emosi gak akan mungkin saya pertemukan kecuali kamu membunuh saya ya tolong kontrol ya jangan ngomong bunuh bukan misalnya gitu slow udah gak usah ngomong sama saya kamu gak usah ngomong saya udah, diam kamu, diam diam kamu, diam ??? awak tolong kalau kotor, ya ketemu, sudah kehatan ini, ini oke, apa namanya bagusnya, tadi santai santai, santai saya datang ke sini ketemu sama orangnya orangnya mana iya, santai, santai santai, santai santai Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah apa-apa, sudah tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa. Siap. Beliau lumpuh. Dan sulit untuk bergerak ini mulai berangsur sembuh. Lah jenengan kok tiba-tiba ngomong-ngomong. Saya memang marah sama jenengan, saya memang mancing jenengan datang. Bukan berarti saya itu dendam, bukan berarti saya jijik, bukan berarti saya ngajak gaduh, enggak. Pengen jenengan datang selogus. Sudah cukup diam. Sudah cukup ngomong ya. Kalau beliau sakit, Wallahi saya empati dengan beliau. Tapi dengan antum tidak paham. Antum berapa kali ngomentarin saya? Saya diam. Berapa kali antum ngomentarin saya? Nyinyirin saya berapa kali antum? Saya diam. Makanya ketika jenengan antum bilang mau ke sini, saya siap. Tapi ternyata camen cuma ke sini, enggak sampai ke belitar. Makanya saya ke sini. Urusan saya dengan antum belum selesai. Paham kamu? Sudah. Kalau murid-muridnya enggak terima, lawan saya. Sudah. Paham kamu? Iya, saya paham. Santai, santai, santai. Santai, iya. Sudah. Ya, santai. Kamu sama saya urusannya belum selesai. Sudah. Saya jelaskan. Boleh saya berbicara. Urusan kamu sama saya berdua. Saya hormati beliau dulu. Sepertinya masalah ini saya juga harus berbicara dengan beliau juga antum. Diam kamu. Urusan saya sama kamu nanti. Ya udah. Silahkan Gus, silahkan Gus. Mau tarung kayak gimana ayo. Mau coba-bacoan ayo. Aduh ilmu ayo. Jangan cuma nyinyirin di YouTube aja. Jangan kamu kira kamu bikin settingan terus kamu juga nuduh saya settingan. Kalaupun sama-sama settingan, kenapa harus menjatuhkan? Kenapa nyinyirin saya? Belum selesai urusan kita. Beliau ini enggak nyinyirin, beliau ini bercanda. Bercanda beliunya. Bercanda itu ada waktunya. Siap. Oke, siap. Siap. Ya, tapi saya mau bilang dulu. Bercanda itu ada tempatnya. Gimana kalau ada orang jatuh kamu bercandain? Faham kamu? Minta maaf. Tolong. Siap. Oke. Siapa suruh ngerekam kamu? Sepak tadi kamu. Silahkan. Tidak usah ngomong dari tadi kamu. Sepak. Gimana mau maaf. Amin. Gimana mau. Ya. Assalamualaikum Iya Yang pertama Saya mohon maaf atas Kegaduhan yang Saya lakukan, kamu bisa duduk gak kamu? Oh Gak usah so-soan kamu, kamu bisa duduk gak kamu? Iya, iya, saya duduk Duduk disana kan bisa kamu? Iya, iya Jadi Mohon maaf Saya kepancing dengan Apa yang Menjadi Keinginan saya Sekali lagi Saya mohon maaf Karena telah membuat kegaduhan Sebenarnya saya ingin ketika Masuk itu, ketika datang itu Ada pancingan Atau paling tidak Saya dipersilahkan masuk Tetapi yang saya paling membuat saya emosi Ini Ini Iya, diam-diam Saya lagi ngomong, kamu diam Saya lagi ngomong Ya silahkan Mohon maaf ya Gus ya Yang pertama Semoga saya Lekas sembuh lah Semoga saya segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT Amin Sebagai hapluminanansnya Saya sangat berempati Dengan sakit yang Panjenengan Derita saat ini Saya sangat berempati Dan semoga lekas sembuh Tetapi Ada masalah-masalah Yang Saya terima Yang dari Panjenengan juga Dari beliau Termasuk Bang Joker ini Walaupun sudah selesai Tapi ternyata Beliau juga Di sini Kayak gitu Jadi gini Yang pertama Kita sebagai spiritual Spiritual itu bukan berarti orang yang sakti Tapi mempunyai spirit Atau jiwa yang tua Ketika salah satu temannya Yang tidak pernah ada masalah Terkena masalah Bisa dikatakan Kalau menurut saya Karena saya tidak merasa melakukan Itu fitnah Ketika itu terjadi dengan saya Apa yang Panjenengan semua lakukan Saya tidak meminta Panjenengan Untuk melakukan apapun Tapi paling tidak Jangan menyudutkan ilmu hikmah Itu saja Yang pertama Ada juga spiritual yang Dari Ngawi Bilang katanya Saya pasti masuk penjara Nyatanya apa? Nol Walaupun saya masuk penjara Bukan karena kesalahan saya Insya Allah Karena saya tidak merasa melakukan kesalahan Yang kedua Dari teman karib saya sendiri Beliau Sudah berkali-kali ke tempat saya Ketika beliau sudah berkali-kali ke tempat saya Lalu beliau membuat sebuah statement Yang kata beliau ilmu hikmah itu tidak seperti itu Sesuatu hal yang goib tidak bisa didohirkan Kalau beliau tidak percaya tidak apa-apa Padahal di dalam Al-Qur kan ada Bagaimana kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilkis Memindahkan sesuatu hal Dan lain sebagainya Atau asbab penujulnya yang lain Seperti itu Itu kata-kata seperti apa Seperti itu Lalu panjaringan sendiri Panjaringan sendiri sudah menjadi teman saya Setelah itu ketika saya ada masalah Apa yang jaringan lakukan? Contoh saja Masalah kecil saja Yang kemarin ketika saya Demi Allah, demi Rasulullah Hak Demi Allah, demi Rasulullah Ini bukan konten Ini bukan konten Ini dari dalam hati saya Ketika demi Allah, demi Rasulullah Kalau saya berbohong Saya kecelakaan nanti pulang Ketika saya mengalami sebuah keguncangan Ketika mengalami sebuah Guncangan Ada ibrah yang terjadi di saya Saya makan dari tanah Jari jam 11.01 malam Sampai jam 11.00 malam Satu kali dua puluh empat jam Saya tidak makan Ketika itu saya ngurus santri-santri saya Makan dari sampah Apa yang penjaringan lakukan untuk saya? Ataukah penjaringan memberikan dukungan? Tidak Di komentar yang jaringan hanya menyudutkan saya Lalu bagaimana? Apakah ini yang dijemput dengan spiritual? Tadi jaringan dibilang bahwa Bilang saya itu guru Guru yang bagaimana maksudnya? Itu belum selesai Saya sudah diam waktu itu Lalu ketika kemarin ada Sebuah kejadian yang saya itu Ada masalah dengan yang lainnya Joko Arek, Bang Opa, dan lain sebagainya Yang maksudnya penjaringan itu menengahi bagaimana? Sampai di komentarnya mengatakan Akan saya hajar sampai mati Maksudnya bagaimana itu? Bercanda Bercanda ada waktunya Ada tempatnya Itu hanya Iya, iya Iya sudah Saya lagi ngomong Kamu diam Kalau saya diam Kamu silahkan ngomong Oke, silahkan Oke, siap Jadi Saya sebenarnya tujuan ke sini Pada intinya sebenarnya Ingin meluruskan Dari apa-apa yang penjaringan lakukan ini Jadi saya tidak ada niat sama sekali untuk Ngajak ribut Tidak ada Mungkin Dilihat saya seperti melakukan sebuah Kekerasan ataupun Kemarahan Tetapi pada intinya saya ingin meluruskan Bahwa apa yang penjaringan lakukan itu Menurut saya juga tidak baik Menurut saya tidak baik Ketika beliau ada masalah Dulu Seperti itu Pernah saya nyinyirin beliau Atau saya Orang yang melakukan kesalahan Pasti di penjara Pernah bilang seperti itu Saya Tidak Karena tidak semua orang yang salah itu Tidak salah pun di penjara juga ada kok Tidak semuanya hal semacam itu Pernah saya Ngomentarin yang lainnya Kayak gitu Jadi yang jadi masalah itu apa? Jadi saya datang ke sini Jauh-jauh dari Blitar Ketika di sini Sudah tidak dilangsung suruh masuk Sudah melihat penjaringan berdua Yang Menurut saya Tukang settingan Kalau sama-sama bilang saya tukang settingan Kalau sama-sama tukang settingan Kenapa harus saling menjatuhkan? Itu masalahnya Yang ingin saya sampaikan Kenapa harus ngurusin konten orang lain? Itu yang jadi pertanyaan saya Sudah Belum? Oke sekarang Kalau memang Sekarang sudah ketemu Saya ingin penjelasan Dari panjenengan Bukan cuma dari sini Tapi kita berdua Mau tarung ilmu ayo Mau baca-bacaan ayo Mau bagaimana ayo Atau Masa mau sampai jelaskan ayo Saya malah lebih suka Yang mana Yang mau cuman Lakukan Saya siap saja Jadi jangan cuma bikin settingan saja Lakukan yang beneran Paham? Nanti dulu Saya cuma ngomong sama panjenengan Saya sampaikan ke Gus Idris Saya datang ke sini Ingin meluruskan dari Apa yang Panjenengan sampaikan Dan saya Sudah beberapa kali Minta klarifikasi Tidak ada tanggapan dari panjenengan Dan kalau panjenengan sekarang sakit Semoga Lekas sembuh Itu saja Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Dan kalau pun Dimaafkan Silahkan Tidak dimaafkan juga Tidak apa-apa Terserah mau bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh saya berbicara Menggambarkan Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya jauh dari Medan Yang niat saya dari dulu Beberapa kali Saya sudah sampaikan Sama Gus Idris Bahwasannya Bagaimana cara kita untuk bersatu Tapi semua saling menaikkan Satu-satu lainnya Jadi di kesempatan kali Saya hanya ingin menyampaikan Kemungkinan ini yang terakhir kali Yang terakhir kali Pertemuan kita Terakhir kali Kita ini bisa bertemu siapa Dan terakhir kali Kita pula bisa Berkelukan Saya minta maaf Sebelumnya Seribu-ribu kali minta maaf Atas keteledoran saya Memang sengaja menantang Ataupun Mempermainkan jenengan Agar jenengan bisa datang Kepada epokan Pompas ini Apa sebab Karena kalau saya berada Di Pompas jenengan Saya tidak berkutik Saya tidak berani ngomong Di sini Saya berani ngomong Di hadapan Gus Idris Jukan jenengan Saya ingin menyampaikan Bahwasannya Mungkinkah Selamanya kita akan berikah Dan selamanya kita akan berada Jotos Mungkinkah Sesama sekritual Harus saling Tinggi meninggikan Kalau memang jenengan sakit hati Bisakah itu dimaafkan Dan kita ulang kembali Yang baru lebih baik lagi Dulu saya pernah kehilangan Seseorang Orang yang pernah datang ke Medan Membantu saya Dan akhirnya ketika Dia ditangkap Betorokorong Terus saya tidak bisa datang Dia marah Dendam Sampai sekarang Dendamnya tidak hilang Bahkan Sampai ke konten-konten Terus dan terus Yang kedua Ketika sahabat kita Giyu Masuk penjara Saya tidak bisa datang Dan beliau terasa sakit hati Saya tidak bisa menjawab Karena saya jauh Dan keadaan yang memang lagi Penat Dengan keadaan Uang saya Dan yang ketiga Jenengan Yang mana dapat masalah Dengan Si baduk merah Mungkin Disitu saya sangat ibah Jujur saya katakan Saya bicarakan sama orang ini Dan jujur sebelumnya Sudah saya kasih tahu Gus Tiga bulan sebelum kejadian Saya sudah beritahu Pada jenengan Hati-hati Sesuatu yang kita buat Kesalahan yang kita buat Terhadap orang lain Bukan kita yang tahu Dia akan melapor Kepada orang lain Joker Pernah berbuat salah Kepada orang lain Pasti Pernah gak orang lain Melapor sama kamu Ada Yang kebanyakan mereka Melapor kepada saya Melapor kepada Mereka Kami lebih tahu Keburukanmu Begitu juga Giyu Begitu juga saya Banyak yang merasa Saya mungkin sengaja Atau tidak sengaja Merasa tertipu Hingga akhirnya Dia berbicara Kepada kalian Melapor Saya ditipu oleh si Polan Begitu juga Kebalikannya Kita tidak bisa Menyadari Kesalahan kita Kita sama-sama Seperti itu Boleh kita Mengadakan Kalau itu memang ada Tapi ketika tidak ada Janganlah mengadakan Sesuatu yang tidak ada Jangan kita Karena keegosan kita Sendiri Saya sayang Sama kalian Saya tidak Menganggap ini Youtuber Kalaupun ini Gak diliput Gak masalah Berapa kali Saya itu Silaturahfi Ketempat orang Tidak pernah Saya liput Karena disini Saya persaudaraan Apa guna Kalau sudah kita Banyak mobil Banyak harta Keadaan sakit Seperti ini Ada yang dinikmati Gus Ada Ada bisa menikmati Mobil-mobil yang banyak Tugus Mana lebih nikmat Gus Makan sepiring Atau mobil yang mewah itu Gak ada kan Kalian panggap saudaraku Aku minta maaf Kalau aku membuat salah Disini Saya tidak bisa memberi banyak Intinya Ini mungkin Kenangan-kenangan terakhir Karena saya orang jauh Umur hidup seseorang Kita tidak tahu Mungkin saja Ketika saya pulang Nanti bermasalah Hingga tidak bisa lagi kemari Atau mungkin suatu hari Ketika kalian mendapat Masalah saya Tidak bisa datang Hingga terjadinya Kita kembali Ataupun nanti Suatu hari Insya Allah Jika Allah berkata Kita bisa bertemu lagi Mungkin lebih akrab lagi Jangan lagi Menyimpan dendam Dan menutup buku semuanya Kepada jenangan Saya minta maaf Saya tahu Kalian salah Tapi bukan Berarti ada niat buruk Di hati saya Saya mencoba Untuk menjelaskan Kepada Gus Saya tidak maaf Saya hanya bisa menjemah Kalian satu tahun Sekali Ini ada sedikit Oleh-oleh Saya maaf Ada tiga jam Yang memang sama Tiga jam Yang memang mungkin Ini tidak ada harga Tapi tiga jam ini Saya harap Bisa mengikat persaudaraan kita Walaupun kita tidak ketemu Di dunia nantinya Tapi kita bisa bertemu Di akhirat Amin Kita boleh terima Gus Sempat sembuh Gus ya Buka dipakai dulu Biar sedap Biar joss Selur Saya inginnya selur Ini gimana cara bukanya Saya inginnya selur Ini gimana bukanya Saya tidak mengerti ini Menjaringan ini aja Bukan sih Jokerut Kok gimana Saya minta maaf ya Gus ya Masalah yang pedigus Oh ini Ke satu Terus ya Iya apa adanya Oh ini yang ini Yang ini Gus Nah itu dua Tapi tidak begitu banyak Ini hanya kenangan-kenangan Dari saya Siap Karena mungkin Kita tidak bisa mengukur Untuk umur kita Dibukakan jam tanya Saya ingin pakai bersamaan Walaupun Ini tidak mahal Tapi saya harap Ini bisa menjadi kenangan Untuk kita Jadi bawa Ini Ini ada Ngomong Saya pun Enggak ngerti Yang ketat Yang ketat Nah Kayak gitu kan enak Tapi Cus gantes Kalau dapat cem Atau dipakai Bisa juga Ya Dipakai Enggak dipakai Yang penting Tetap selur Jangan dibawa Rumah Terus Logos Siap Mulai lagi Kita jos Ya Belum Wisla Wisla Saya masih pengen ribut Jenangan link Enggak Aku link Don Ven Ven Jenangan Lebih Ake Tok Aku Siap Betul Enggak Ya untungnya Baik Satu kilo belum ya Iya Satu kilo Cuman Harap Harapan saya Semoga Jenangan Bisa Memberitahukan Satu kilonya Semoga Jenangan Bisa bagi-bagi Satu M Agus Ya habis Guru Satu M Tengahnya Saya nyari Seratus juta Setu ini Oke Sahabat-sahabat Dimanapun Anda Berada Mohon maaf Jika Tontonan ini Membuat Kalian Tersinggung Membuat Kalian Menjadi Rumongso Satu sama lain Tapi intinya Jika kalian Cinta kepada Sesama Cinta kepada Gus Idris Tapi jangan Coba untuk Menjelekan Mama Skario Ataupun Gus Samsudin Kalau kalian Cinta dengan Gus Samsudin Janganlah menjelekan Gus Idris Dan Mama Skario Kalau kalian Cinta sama saya Janganlah jelekan Mereka Karena setiap manusia Pasti ada kekurangan Dan kesilapan Mari kita saling Maafkan Saling menasehati Yuk kita Kuyup Rukun Kalau Indonesia Bangkit Insyaallah Akan menjadi Kesaku Saya kali ini Hanya Mengatakan Kepada kalian Semua Mohon maaf Terutama Dari GSJ Yang sangat Favorit Banget ya Kalau kita Dara-dara Semalam Semua itu Taika Karyo Taika Banyak banget Subhanallah Subhanallah Itu luar biasa Tapi saya Antusias Segitu Cintanya Beliau Segitu Cintanya Kepada Abah Gus Samsudin Hingga Begitu Lupa Dengan Jati dirinya Tetaplah Cintai Anda Dan cintai Allah Jangan Memandang Dan seujun Terhadap orang Yang belum Kita mengerti Semoga Tontonan ini Bisa menjadi Edukasi Kita akan kembali Lagi kepada Gus Samsudin Agar bisa Memberikan sedikit Nasihat Untuk kalian Dan untuk Saya terutama Juga untuk Yang lain Silahkan Jangan Yang jelas Jangan 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 Nying Kalau Nying Kalau Nying Kalau Saya Tidak Bapak Dan Siap Saya Yang Yang Ramin Nanti Gus Yang Ramin Krojik Ya ampun Gus Sudah kapok Sudah kapok Sudah naik Gus Pak Ya Allah Kalau Beliau pakai Nama 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 Beda Berapa Ribu Berapa Ribu Berapa Jokali Separu Lebih Masya Dia pakai Mama Sekaryo 130 Berarti Yang Pasu Siapa Berarti Yang Lebih Terkenal Jangan Daripada Saya Saya Pakai Nama Beliau Naik Saya Nyerang Beliau Turun Berarti Lebih Terkenal Beliau Ya Pastu Kan Berarti Saya Saya Enggak Masalah Turun Saya Enggak Masalah Turun Jangan Yang Penting Enggak Masalah Yang Penting Satu Pilihan Semoga Itu Bisa Menjadi Keberkahan Betul Enggak Kalau Bagi Rezeki Berkat Aku Dapat Saya Silahkan Ini Belum Selesai Ini Belum Selesai Kalau Memang Tadi Jedengan Bilang Kita Harus Saling Membantu Dan Bersatu Sekarang Saya Sedang Ada Fitnah Sekarang Sedang Dipitnah Sama Si Joko Arek Sama Opa Persatunya Di mana Jangan Ngomong Doang Paham Kalau Memang Mau Bantu Saya Datang Ke Pondok Saya Nyingir Doang Ini Benar-benar Nganggap Saya Saudara Apa Enggak Kita Saudara Cuman Masalah Itu Kan Itu Kan Juga Aduh Dia Pengen Naik Tapi Dia Nyerang Saya Mau Bantu Saya Apa Nggak Dari Dalam Hati Atau Cuman Dek Mulut Saja Berarti Nggak Dari Dalam Hati Sudah Fact Kalau Besok Ketempat Saya Berarti Niat Benar-benar Menganggap Saudara Tapi Kalau Nggak Besok Nggak Ketempat Saya Berarti Nggak Niat Dari Dalam Hati Siap Siap Saya Akan Datang Ketika Nanti Apa Ya Namanya Sedang Dihajar Apa Sekarang Nggak Dihajar Dari Kemarin Sudah Sudah Dibakar Juga Masih Kurang Apa Nunggu Saya Mati Ini Kebetulan Kebetulan Ditolong Allah Sakti Mengajar Ribut Lagi Yang Bilang Saya Sakti Siapa Sakti Fiwurnya Diam Bang Atau Mengajar Ribut Lagi Fiwurnya Naik Yang Fiwurnya Naik Sakti Sakti Jadi Kalau Saya Tadi Jenengan Bilang Seolah Olah Kalau Saya Tidak Respek Ke Panjengan Semuanya Atau Saya Pengen Mengunggulkan Diri Saya Sendiri Kalau Saya Pengen Viewer Saya Cuma Naik Saya Tidak Perlu Kesini Di sana Saja Saya Bertarung Dengan Orang Orang Yang Memfitnah Saya Naik Tapi Saya Datang Kesini Karena Dari Dalam Hati Saya Pengen Meluruskan Apa Yang Tadi Jenengan Sampaikan Apa Yang Kemamparan Jenengan Sampaikan Saya Kesini Cuma Pengen Naik Viewer Saya Buat Apa Saya Menemuin Jenengan Sama Gus Idris Buat Apa Jadi Ini Repot Kalau Seperti Ini Ya Sudah Ya Sudah Yang Jelas Saya Mengharapkan Untuk Semua Spiritual Untuk Semua Spiritual Ayo Kita Benar-benar Bersatu Bukan Hanya Sekedar Di Bipir Saja Tapi Sampai Di Dalam Hatinya Siapapun Itu Termasuk Siapapun Orang Yang Pernah Menghujat Saya Termasuk Yang Ada Di Di Mana Itu Tidak Apa Silahkan Ayo Iya Jadi Jangan Hanya Ketika Kita Itu Mungkin Terkenal Atau Tenar Terus Merasa Kita Itu Di Atas Segalanya Tidak Seperti Itu Oleh Sebab Itu Saya Sampai Di Sini Tujuannya Ingin Meluruskan Dan Alhamdulillah Ketika Sampai Disini Pun Juga Kita Bisa Tersambung Silaturahmi Buktinya Bisa Bersama Sama Dalam Satu Video Anggepannya Collab Gitu Sajalah Kalau Saya Enggak Enggak Menganggap Persaudaraan Enggak Meluruskan Enggak Mungkin Saya Kesini Gitu Saja Tapi Masih Ada Yang Sampaikan Ke Beliau Masih Ada Yang Saya Tanyakan Nanti Ya Sudah Ya Oke Siap Tapi Kalau Beliau Gak Datang Ke Saya Berarti Enggak Menganggap Saya Saudara Gitu Saja Ya Sudah Kita Mau Mendoakan Kusidris Masalahin Nanti Saya Belum Selesai Sama Mas Karyo Ya Sudah Kalau Beliau Gak Datang Berarti Enggak Menganggap Saya Saudara Kita Sudah Sudah Selesai Saya Jauh Jauh Dari Sana Kesini Semalam Kacau Berapa Bicu Tidak Masih Sama Saya Berada Mohon Maaf Atas Tadi Apa Yang Saya Sampaikan Dan Apa Yang Saya Lakukan Tapi Tujuan Saya Datang Kesini Ingin Meluruskan Dan Juga Ingin Besilatur Wahmi Kenapa Saya Menandangi Apa Yang Beliau Sampaikan Dan Apa Tadi Yang Saya Lakukan Karena Yang Menuduh Saya Bukan Pesulap Karena Ini Al-Hikmah Kalau Al-Hikmah Yang Menuduh Harus Dibuktikan Karena Sama Sama Satu Perjuangan Tapi Kalau Pesulap Saya Biarkan Karena Memang Dia Tidak Tau Kalau Tidak 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 Mohon Doanya Semoga Beliau Tepat Sembuh Dan Kita Doa Bersama Sama Untuk Beliau Allahumma Suli Ala Syedina Muhammad Allahumma Suli Ala Syedina Muhammad Allahumma Suli Ala Syedina Muhammad Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Ala Was Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Ala Sallallahu Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Ala Was Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Assalam 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 Anta nurun faqa nuri Anta iksiru wa hali Anta misbahu suduri Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ya Nabi Sallam alaikum Ya Rasul Sallam alaikum Ya Habib Sallam alaikum Sallallahu alaikum Sallallahu alaikum Sallallahu alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wa sallallahu alaikum Bismillahirrahmanirrahim Semoga lekas sembuh Semoga bisa berjuang lagi Dan kita bisa berjuang bersama-sama Insya Allah Semoga bisa membantu saya Insya Allah Mas Kadia bisa membantu saya Sudah terancur beli tiket Gimana kalau saya ganti Antunya tiketnya Yang penting gak pulang Ini bukan konten Bukan konten serius Kan udah beli tiket Saya ganti tiketnya Gimana ya Kenapa Nanti dibawah ngobrol lagi So sahabat-sahabat selu tetap selu tetap happy Tetap santai Jangan pernah berpikir yang gak enggak Jangan pernah berpikir negatif Ingat jangan pernah seujun dengan apa yang kita lihat Ambil sisi positif Dari apa yang anda tonton Dan buang jauh-jauh yang negatif Kalau kalian suka yang lagi tidur Banguni yang cipiring Suruh berhenti Suruh nonton Isi paket banyak-banyak Bila perlu film stiker semua ini Negatifnya ke saya aja gak apa-apa Negatifnya ke saya Positifnya ke sana aja Enggak serius Negatifnya ke saya aja gak apa-apa Positifnya ke sini ya Satu M gak dapat Udah beli hampir istirahadu Jangan penting kalau ada dua juta sakrep Jangan sombong Tetap sak duluran Singgung-singgung Yang penting pansosin munggang Enggak pansos Coba nyinyirin saya sekali lagi Demi Allah saya datang ke Medan Sekali lagi aja Enggak Nanti saya biar datang ke Medan Enggak Enggak GNS Enggak 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 Nanti dulu Pengen saya datang ke Sedang Sejakat enggak? Enggak Enggak pengen dong Iya kalau pengen nyinyirin saya Masalahnya punya aku jatuh Gus Rugi saya Yang naik Yang turun Punya saya Lagi saya Gus Yaudah kalau gitu Enggak usah nyinyirin saya Bantu saya melawan Joko Arek Karena si bangsat itu Sudah berkali-kali nyerang saya Sudah dua pilihan itu saja Itu aja Oke Saya dibakar sampai tegak Mana katanya jiwa kesatrianya Ini kan kesatria Gimana Bisa deh Oh ini berarti masih mengajak ribut Masih nuduh saya sakti loh Bukan gitu loh Gu Ini kayak pesulapi itu akhirnya Nuduh saya sakti Maksudnya Maksudnya Mama Skaryo ini Gus Samsudin pasti bisa menyelesaikan Begitu Joko Arek Itu cungkring cungkring semua itu Coba setiap hari Kansosi saya Sambil doain saya gitu Gimana Oh ini bisa Iya Loh kan kelihatan aslinya kan Besok bisa Saya kansos naik Kalau nggak naiknya saya Nggak jadi lagi Iya Doainya dulu Baca roti Bacain doain saya gitu Tapi kalau nggak naik Saya doain dalam sholat aja Soalnya kalau nggak naik-naik Tunggung cungkring Siap Siap Master Limbat Ini kan Gimana saya Satu perguruan Aku bingung Satu perguruan Tapi nyerang saya Saya sudah bilang Tapi pilih mereka atau saya Nggak bisa mereka dibilangi Gus Kalau nggak bisa Nggak bisa dibinat Nggak dibayar Pak Coba jujur Mau dibagi satu M-nya gitu Dibayarkan Nah opa nah bread Ini malah taruhan sama opa Kena lagi satu miliar Berapa tekornya dia itu Gak tahu yang nyerang saya Dan biayain Gimana Siap Siap Donaturnya luar biasa Kalau begitu kita cari orangnya Aku Kalau opa itu Kayaknya dimanfaatin Kayak nyamuk Kayak nyamuk Ada dukunnya ini Dukunnya ya Ada dukunnya Kita yang Donatur itu yang kita bahas Berarti kita Harus pelan-pelan Mungkin donaturnya ada Orang Medan Orang Medan Jadi saya nggak perlu kemari Mas Karyo Belum tahu Sultan-sultan Medan Sultan Medan banyak Banyak Bukan guru Oh gitu Tontonan Jenen kan 100 lebih kan Iya Jenen kan tontonannya Saya stiker saya banyak Semua yang gitu lah Kalau saya nggak ada ya Coba dong saya dibagi Gimana sih caranya itu Yang bilang sakti siapa Mengajak ribut lagi dia Mengajak ribut lagi Mengajak ribut lagi Sudah 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 Menyempatkan Waktunya datang kesini Siap Mas Karyo Masih boleh gak Boleh Boleh Saya kira Cuma sekali ini doang disuruh pulang 24 jam 24 jam saya tahu denger sih di CCTV ribut-ribut dibawah ini ada apa tapi saya mau ke bawah ini semua coba jengan lari turun ke bawah ini semua karena saya minta maaf ya ini semua karena karena dia emosi sama saya sudah bisa gerai ayo ayo datangin di konsantren kemarin ini nyonyol ini ya mudah-mudahlah kita semua bisa bersatu ya wabijau di masa ikatan batin itu yang baik dari kami meskipun kami merasa enggak ada yang baik siap tapi insyaallah dengan tonton-tonton yang kami sajikan yang dulunya enggak kenal sholawat setelah melihat ayam kami mereka jadi opi sholawat mantap itu membaikan daripada keburukan mantap ya kan kalau kita itu bukan berkedok agama bukan nggak ada benernya manusia ini Alhamdulillah yang dulunya enggak sholat banyak yang banyak yang dalam sholat ya kita ditimbang aja fahamaya amal miskola daratin khayaraya rawamaya amal miskola daratin syaraya rawam nanti akan akan ada ditimbang tapi insyaallah ini jam sekarang hari ini sudah ditulis di Rauhul Mahfud Khusam Sufid datang di sini kamu sekalian datang sini Bang Joker dan lain-lain Bang Radit dan di sini sudah ditulis di Rauhul Mahfud tapi harus ada korbannya tumbangnya saya harus bersakit andaikan saya enggak sakit pasti enggak mungkin berkumpul seperti ini kita khusnudzan khusnudzan billah wa khusnudzan bi'ibadillah ini kita tetap berkhusnudzan sama Allah dan khusnudzan hablu minnas hablu minnas hablu minnas hablu minnas itu memang susah urusan hati sahabat namun kita selalu berbaik sangka amin amin dibimbing hati kita dituntun hati kita untuk terus berbaik berbaik sangka kepada Allah dan juga berbaik sangka kepada saudara-saudara kita terima kasih banyak kamu mas karyo kesadianya khusnudzin juga matruswo loh gelang saya mana siapa yang nyuri gelang saya siapa yang nyuri gelang saya tadi dimana siapa yang nyuri kamu ambil mas karyo kamu ambil gelang saya eh enggak ada gelang saya tadi yang dekat eh tadi yang dekat-dekat saya kamu paling ini Ruki ini nih ini disini jujur lihat dulu lihat-lihat dulu mana eh iya nih mana ya ini ini mana eh mana kebanyakan sama sulap ini selalu ada berada ini luar biasa ini bahaya kita kita jauh-jauh ayo kayo ini bahaya Astagfirullahaladzim mohon maafkan semua kesalahan kekelihatan tinggal aku dan omongan semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya dari sini dan juga dicuri ini jalan saya mana Astagfirullahaladzim mohon maaf ya ini mungkin bus gelangnya bus ini mana mana ada bus nggak ada dicuri kayak kemah mas karyo tadi saya jangan joker ini udah kita dibawa rumput gitu So senang ada pertempuran besar lainnya Bapakkuigkeit kaum nama ngapain fitnah dia fitnah dia fitnah dia kita tapi ini ini bukan saya ini provokatory Astaghfirullahaladzim 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 malah mau nyerang saya ini gimana tah Ayo kita bisa kita duduk kita ngobrol baik kita ngopi ayo siapa yang nyerang Jangan mutak-mutak al-hikmah dong nih ya kan beliau kan sakti Alhamdulillah 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 bisa bersilaturahmi bertemu dengan saudara-saudara saudara-saudara kita dari Medan ini Insyaallah Insyaallah saya nanti yang akan juga datang ke Medan saya akan datang ke Medan dan Insyaallah saya akan silaturahmi ke pada bukannya beliau kita ratakan siap keras saya kan juga orang Lampung jadi saya pahamlah yang penting nanti kita kesanalah ke Medan dan tunggu hari raya sebentar lagi kan satu bulan lagi ya Mending gak bos Mending hari raya kita bulan lima ada acara sekalian Oh siap ya Insyaallah kalau bulan lima siap insyaallah siap 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 Insyaallah bisa Insyaallah bisa Insyaallah bisa Insyaallah nanti kita datang ke Medan haa silaturahmi ke tempatnya Mamaskario Hai masih mau ngajak ribut enggak gue tadi ada kodok gue pakai kodok lengket kesini itu masih itu meledek saya loh udah udah ada sayang diledekin situ udah-udah ini perasaan sering itu ngebelain saya tapi kok ngejatuhin saya ini semuanya saya belain Mamaskario saya belain kusam sudi saya belain kalau kamu memang dia enggak karena kamu orangnya gitu orangnya kemarin-kemarin kusam sudi kok di fitnah ya kamu kena gendam kena gendam kena gendam bukan kepenakannya yang kena gendam bukak saya setaku banyak umur diam ada masalah Alhamdulillah saya bisa silaturahmi ke Giyo ini juga berkahnya dari Mamaskario kalau enggak beliau ini saya enggak sampai di tempat ini Alhamdulillah ini suatu rahmat dan nikmat dari Allah subhanahu ta'ala bisa hadir di tempatnya Giyo ini semoga bisa terjadi jelaturahmi karena kita semuanya itu sama kita hanya terlihat baik karena Allah menutupi ayat kita kalau Allah membuka ayat kita kita itu jeleknya luar biasa oleh sebab itu saya merasa jelek makanya saya enggak pernah menyinyirin orang enggak mau mentarin orang enggak mau ngomongin jeleknya orang karena jeleknya saya sudah terlalu banyak pokoknya ini seduluran selawas-selawas yang ngulasi kecualah maaf atas semua kehilapan saya atas semua kekerasan yang tadi saya lakukan itu memang sengaja saya lakukan untuk menantang si Mamaskario ini dan ini belum selesai belum selesai ya masih bercanda di depan di belakang masih selamat menikmati selamat menikmati